Back to GD Review Kalau kemarin-kemarin kita udah ngomongin seri flagship dari laptop Asus seperti ROG, ProArt, dan ZenBook Kali ini kita akan bahas laptop kelas menengah yang lebih low profile yaitu Asus VivoBook 14 M413 Laptop ini sekilas terlihat sangat stylish dan dinamis dengan ukuran yang ringkas dan finishing tekstur doff yang gak murahan Bullet materialnya juga udah menggunakan kombinasi metal dan plastik agar bobot laptop tetap ringan namun kokoh Yang sekarang kalian lihat adalah warna Cobalt Blue yang menurut kami cukup berani dan eye-catching banget Gak heran kalau VivoBook 14 ini ditujukan bagi anak muda yang masih sekolah maupun kuliah yang suka untuk tampil beda Pada saat kita buka laptop ini satu hal yang sangat menarik perhatian adalah tombol enternya yang dibuat beda sendiri ada aksen kekuning-kuningan gitu supaya benar-benar menampilkan kesan anti-mainstream bagi para kaum milenial Layarnya udah IPS panel dengan resolusi Full HD yang memiliki bezel sangat tipis yang biasa Asus sebut dengan Nano Edge Display dan di bagian bawahnya ada tulisan khas Asus VivoBook dan di bagian bawahnya lagi ada cooling system yang menurut kami sama sekali gak berisik meskipun dalam keadaan full load Oh iya, meskipun dari luarnya berwarna biru tapi di dalamnya laptop ini menggunakan prosesor merah AMD Ryzen 3000 Series dengan teknologi arsitektur Zen 14nm yang menghadirkan performa beneran cepat dan konsumsi daya yang sangat rendah sehingga daya tahan baterainya bisa lebih lama Untuk performa multitasking sehari-hari dan konten creation ringan pastinya Ryzen 3250U ini beneran cepat dan sama sekali gak ada masalah Dan bagi kalian yang demen main game e-sports namun perbatas budget laptop ini bisa jadi pilihan yang tepat berkat radian grafiksnya Pada saat kami tes Dota 2 pada settingan low masih bisa stabil di 60 fps dan jika kita pakai settingan yang menyesuaikan dengan rendering quality 85% itu masih bisa stabil di 50an fps Sementara untuk CSGO settingan untuk preset low mampu memberikan kita hingga 50 fps namun stabil di 35 fps tergantung map yang digunakan Untuk game casual seperti The Sims 4 atau Story of Seasons Friends of Mineral Town Tentunya kalian bisa menjalankannya dengan settingan high tanpa khawatir akan fps drop Oh iya untuk RAMnya udah 8GB DDR4 yang bisa kalian upgrade hingga 16GB menggunakan slot tambahan yang tersedia dan storage-nya menggunakan PCI Express SSD 512GB yang membuat booting dan loading menjadi lebih ngebut Pengalaman mengetik menggunakan VivoBook 14 ini juga cukup nyaman dengan key travelnya yang 1,4 mm serta dilengkapi dengan backlit yang membuat kita tetap bisa mengetik dengan akurat meski dalam keadaan gelap Asus bener-bener ngertiin kondisi anak muda banget sampai-sampai keyboardnya juga dilengkapi fitur spill resistant untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh tumpahan cairan Di bagian touchpad juga terdapat sensor fingerprint yang bisa kita gunakan sebagai akses login melalui Windows Hello Sehingga kita hanya perlu menempelkan jari kita pada saat masuk ke Windows dan ini bikin hemat waktu banget Port yang disediakan cukup lengkap dengan 2 USB 2.0 1 USB 3.2 Type-A 1 USB 3.2 Type-C 1 Audio-J Combo dan 1 HDMI serta power input Buat kalian yang senang speaker VivoBook 14 juga udah mengusung sistem yang udah disertifikasi oleh Harman Kardon untuk audio yang jernih Webcam dengan resolusi HD juga tersedia serta udah dilengkapi juga oleh built-in array mikrofon yang terintegrasi dengan Cortana Dan gak lupa ada software My Asus untuk kita dapat mengintegrasikan smartphone dengan laptop kita VivoBook 14 M413 ini akan dibanderol dengan harga Rp 6.799.000 yang menurut kami cukup worth it meski sebenarnya bisa lebih murah lagi mengingat ini Ryzen 3000 Series Final conclusion ini laptop kelas menengah yang cocok banget buat kalian kaum milenial yang ingin laptop ringan punya banyak fitur serta performa memadai baik untuk gaming casual dan esports atau konten creation ringan dengan warna yang tampil beda dari yang lain Sekian pembahasan VivoBook 14 M413 dari kami Thank you for watching Jangan lupa subscribe jika kalian suka Stay curious and we'll see you in the next video